Kalau tidak pinter, bahasa rakyat apa ya? Apa? Apa? Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan tanggapannya atas sindiran yang kerap diutarakan oleh rivalnya di Pilpres 2024, yakni Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Diketahui setelah debat Capres ketiga Pilpres 2024, yang digelar pada minggu 7 Januari 2024 kemarin, Prabowo terus menyatakan keberatan atas pernyataan-pernyataan lawannya untuk dirinya. Bahkan beberapa kali Prabowo menggunakan kata-kata atau diksi yang tak pantas untuk menyindir lawannya di Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Anies pun merasa Prabowo masih belum bisa move on dari debat Capres kemarin. Pasalnya, hingga kini Prabowo masih terus menyindir dan menjelek-jelekan lawannya dalam kampanyenya. Menurut Anies, jika Prabowo merasa hasil debat Capresnya kemarin berhasil, maka seharusnya Prabowo bisa bersikap tenang. Anies sendiri mengaku tak ingin membahas lagi soal debat Capres yang sudah berlalu, karena debat Capres ini sudah memiliki arena dan waktunya masing-masing. Anies meminta kepada masyarakat untuk bisa menilai kematangan berdemokrasi dari masing-masing calon. Karena bagi Anies, seseorang yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi pasti akan menyampaikan keberatannya dalam forum debat itu sendiri, bukan di luar forum. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.